Untuk kawan-kawan mahasiswa yang sedang merantau, jangan takut kalau kalian harus memilih kuliah jauh dari rumah, dan pada akhirnya disiksa perinduan dengan orang tua. Jauh dari keluarga, tidak ada sanak panggungi, bahkan kerabat disini. Ingatlah bahwa merantau juga memiliki keutamaan, bahkan Imam Syafi'i sangat menganjurkan bahwa seorang pemuda, atau seorang pemudi, tidaklah merantau. Kita sadari bahwa di dalam perantauan banyak sekali hal yang kita dapat. Beberapa hal diantaranya, yang pertama adalah di dalam perantauan, kita pada akhirnya menemukan teman yang baru, sahabat yang baru, karib yang baru. Bahkan tidak salah, atau tidak disangka, kita mendapatkan teman yang bahkan dekatnya melebih saudaranya, bahkan pedulinya lebih daripada keluarga kita. Demikian salah satu keutamaan merantauan. Yang kedua, di dalam perantauan, kita pada akhirnya bisa memiliki sifat yang hemat. Berbeda ketika kita dekat dari rumah, uang itu seakan-akan tidak ada gunanya. Namun ketika merantau, jangankan uang seratus ribu, uang sekuluh ribu, bahkan seribu rupiah itu sangat berharga. Sangat besar nilainya. Yang ketiga, merantau juga memiliki manfaat, di mana kita pada akhirnya memiliki tekat yang kuat. Kerinduan akan rumah, kerinduan akan keluarga, bahkan terbayang-bayang wajah orang tua kita selama kita di perantauan. Ini pada akhirnya membentuk pola pikir kita bahwa, apa yang akan saya lakukan ketika dirantauan. Apa tujuan saya merantau, apa yang ingin saya dapatkan di dalam perantauan. Berbeda ketika kita tidak merantau, kita hanya mendapati keinginan kita saja, keinginan yang apa adanya. Tidak mendapatkan keinginan yang lebih besar, tidak mendapatkan tekat yang kuat. Sehingga apa-apa kita selalu bersandar pada orang tua lagi, orang tua lagi, keluarga lagi. Yang berikutnya, yaitu di dalam perantauan, kita memikirkan peluang. Jauh dari rumah memaksa kita kemudian tidak memiliki banyak uang, tidak banyak uang seperti kita di rumah. Kalau mau uang tinggal minta sama orang tua. Sekarang kita di jatah, di jatah dengan orang tua bahwa kita harus dengan uang sekian harus satu bulan. Maka ketika dirantau kita akhirnya membuka peluang. Bagaimana saya untuk menciptakan uang, bagaimana saya untuk mendapatkan uang. Bisa dengan menulis, bisa dengan ikut penelitian, bisa dengan menjadi motivator, bisa kemudian ngetik makalah orang. Bisa dengan yang lain, yang lain dan sebagainya. Nah inilah peluang akhirnya kita muncul. Yang kelima, di dalam perantauan itu melatih kita untuk hidup mandiri. Bagaimana tidak ketika kita di rumah, kita bangun, dibangunkan oleh orang tua, kita mandi, diingatkan orang tua, bahkan makan kadangkala diantarkan oleh orang tua. Berbeda ketika kita dirantau. Semuanya kita sendiri. Kesadaran diri pribadi kita sendiri. Maka kawan-kawan mahasiswa sekalian, berbahagialah kalian yang merantau. Karena pada akhirnya perantauan yang kalian rasakan saat ini, susah payahnya, duka laranya, semuanya akan menjadi cerita yang indah pada akhirnya. Semoga kawan-kawan mahasiswa yang dirantau, mendapatkan hasil daripada perantauannya, hasil daripada pendidikannya yang memuaskan. Dan pada akhirnya ketika pulang ke rumah, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan siapapun yang ada di sekitarnya nanti. Berbahagialah bagi para perantau. Berbahagialah pada orang-orang yang jauh dari rumah. Karena nanti pada akhirnya ketika kita sudah pulang, maka kita akan mendapati kebahagiaan yang lebih sempurna daripada orang-orang yang tidak merantau.